Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami Zayzam Flasher Kali ini kita masuk servisan OPPO A18 Ini handphone ini kasusnya adalah kunci layarnya ya teman-teman Handphone berpassword dan si user sudah tidak ingat lagi passwordnya Dan datang dalam keadaan seperti ini Dan kita akan hidupkan terlebih dahulu handphonenya teman-teman perhatikan Sambil menunggu jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini Serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel ini untuk kedepannya Dan dengan besar harapan kami semoga dapat membantu kasus teman-teman semua hendaknya Khususnya untuk teman-teman teknisi pemula Ini handphone berlupa sandi ya teman-teman Mungkin ini sudah menunggu 29 detik Ini terlalu lama prosesnya Mungkin sudah pernah dicoba juga sama si user Dan tadi kami sudah coba juga Sehingga handphone menunggu Dan disini kita akan tunggu beberapa saat Untuk memastikan kepada teman-teman Apakah handphone ini terkunci atau tidaknya Ini handphone berpola ya teman-teman Handphone ada polanya Dan si user sudah tidak ingat lagi polanya Dan dia masuk dalam keadaan seperti ini Dan kita akan lakukan bypass atau hapus pola Serta bypass FRP nya sekalian ya teman-teman Jadi untuk kasus OPPO A18 ini Kita akan lakukan buka pola dengan unlock tool Jadi teman-teman simak stepnya dari awal hingga akhir Sampai kasusnya down nantinya ya teman-teman Oke ini kita matikan terlebih dahulu handphone nya Dan kita akan masuk ke tampilan unlock tool Teman-teman sediakan USB USB tidak perlu bagus Yang penting support untuk mengkoneksikan handphone ke PC Ini kita jalankan unlock tool Kita unlock tool Kemudian kita tunggu unlock tool nya terbuka Ini untuk proses bukaan lock tool ini agak lama Teman-teman tunggu hingga selesai Setelah terbuka seperti ini Silahkan masukkan password user dan password nya Dan teman-teman login Klik login ini Untuk tool berbayar ya teman-teman Tool tidak gratis Jadi tool ini berbayar Silahkan klik login Setelah klik login Proses login Teman-teman tunggu hingga unlock tool ini terbuka Untuk proses login Agak lama Teman-teman tunggu saja hingga selesai Dan unlock tool nya terbuka dengan sempurna Seperti ini Ini tampilan unlock tool nya Kebetulan Oppo A18 ini berchipset card mediatek Untuk kita bisa buka pola melalui chipset Dan juga bisa melalui brand handphone nya Jika melalui chipset Teman-teman bisa melakukan boot device terlebih dahulu Dan disini kami tidak melakukan chipset Kami akan lakukan Menggunakan brand nya saja ya teman-teman Sesuai brand Dan kita akan pilih tipe nya Untuk brand kita masuk ke tab Oppo Masuk ke tab Oppo Ini brand nya brand Oppo Kita klik Oppo Kemudian di kolom pencarian ini Teman-teman ketikan Oppo A18 A18 Ini dia Klik satu kali Dan teman-teman pilih Pre-leder out nya Bisa coba satu-satu di antara tiga ini Jika tidak support Pindah ke Oppo Realme V2 Atau Oppo Realme V3 Kita akan coba menggunakan Oppo Realme V1 terlebih dahulu Sekalian kita cek Di sini Apakah Oppo A18 ada Pre-leder nya di sini atau tidak Karena tadi sempat kita cek tidak ada pre-leder nya Langsung saja kita on checklist Setelah itu kita klik Factory Reset dan FRP Tunggu hingga waiting for device seperti ini Kemudian kita masuk ke tampilan handphone nya Pastikan handphone dalam keadaan mati Kemudian kita klik Tekan dan tahan volume atas dan bawah Volume atas dan bawah Kemudian colok PC Tunggu hingga handphone terdeteksi sebagai com mediatek USB Seperti ini Dan dia akan langsung proses Untuk prosesnya tidak akan lama Teman-teman tunggu saja Hingga prosesnya selesai Karena tidak membutuhkan waktu lama Ya teman-teman Untuk buka pol Avia Unlock Tool Itu prosesnya detikan dan mudah sekali Jadi ini prosesnya Untuk FRP oke Besar data juga oke Dan kasusnya selesai ya teman-teman Dan handphone sudah booting Kita tunggu hingga handphone ini masuk ke tampilan penyetingan bahasa Untuk proses masuk ke penyetingan bahasa ini Membutuhkan waktu yang agak lama Teman-teman tunggu hingga prosesnya selesai Dan disini ada beberapa momen video yang kami percepat Karena lama prosesnya Ini masih kita tunggu beberapa saat Nah ini dia Kita akan diarahkan ke tampilan password mode seperti ini Kita bisa lakukan factory reset melalui ini ya teman-teman Oke kita klik English Kemudian kita klik format data Dan disini kita akan diarahkan untuk memasukkan kode Kita masukkan kodenya Pastikan kode ini benar terlebih dahulu ya teman-teman Ini kami tadi salah memasukkan kode Pernah agak macet juga sentuhannya Oke klik format data Dan tunggu proses format data ini hingga selesai Untuk proses sebenarnya Kalau seharusnya kita coba manual tadi Menggunakan mode recovery Tapi tadi kami lupa untuk pengecekan Apakah bisa menggunakan Tiga jari Atau melalui recovery mode Tapi tadi kita tidak Kami tidak ingat Lupa juga untuk coba Tetapi ketika kita melakukan Pia recovery mode Format datanya Tetap kita harus bypass FRP nya Untuk bypass FRP Dan buka pola Bisa lakukan step seperti tadi Karena untuk seri-seri terbatu Itu butuh out Untuk bypass Sekilasnya Dan senam jari Kami belum coba Apakah tembus atau tidak Di Itu sekilas ya teman-teman Ini sudah masuk ke penyetingan Kita setting Hingga handphone masuk ke menu Ini video agak kami percepat Jadi inti sarinya Sudah kami sampaikan di pertengahan video tadi Ini kita coba melalui bintang pagar lepasan Tapi tidak masuk Tidak sama ya teman-teman Oke ini kita lanjut saja Karena FRP Sudah kita bypass tadi Jadi tidak perlu kita bypass FRP lagi Tinggal kita setting Hingga masuk ke menu Lewati Dan ikuti Perintahnya Hingga kita Masuk ke menu Oke teman-teman Mungkin Itu Untuk prosesnya Bisa teman-teman Teman-teman Ikuti stepnya Hingga akhir Karena kamera saya disini Sudah selesai Kasusnya Tinggal teman-teman Ikuti Panduannya Hingga masuk ke menu Dan Jangan lupa Teman-teman Like dan subscribe channel ini Tinggalkan komentar yang bersifat mendukung Demi perbaikan channel ini Untuk ke depannya Mudah-mudahan Membantu Untuk teman-teman Pemula semuanya Dan Bermanfaat Untuk kita semua Terutama Bagi diri kami sendiri Dan kami Sudahi Dulu Sampai disini Untuk stepnya Teman-teman Ikuti Perintah Perintah Yang kami Arahkan Di tampilan video Dan Kami Sudahi Dengan Wabillahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton